Intro Halo sahabat cerdas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar pada tema 1 Organ gerak hewan dan manusia Sub tema 3 Lingkungan dan manfaatnya Dan kita sampai pada pembelajaran keempat Sahabat cerdas Sebelum kita mulai pembelajaran kita Jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu Sahabat cerdas Tentu kalian tahu lagu yang berjudul Nenek Moyangku Sekarang mari kita menyanyikan bersama Lagu Nenek Moyangku Nenek Moyangku Orang pelaut Gemar mengaruh Duas samudera Menerjang ombak Tidak ada takut Menempuh badai Sudah biasa Sudah biasa Angin bertiup Layar berkembang Ombak berdebur Di tepi pantai Pemuda berani Bangkit sekarang Ke laut kita Beramai-ramai Lagu tersebut mengingatkan kita pada kisah kejayaan bahari bangsa Indonesia pada masa lalu Salah satu kapal yang digunakan bangsa Indonesia untuk menjelajah samudera adalah kapal pinisi Apa itu kapal pinisi? Untuk mengetahuinya mari kita baca bacaan berikut ini Kapal pinisi Kapal penjelajah dunia Kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan Bahkan juga menjadi kapal kebanggaan bangsa Indonesia Ketangguhan dan ketenaran kapal ini telah terdengar di seluruh penjuru dunia Sudah sejak sekitar abad 14 Kapal pinisi berlayar dan menjelajah samudera di seluruh dunia Konon, pinisi ini diambil dari nama seseorang yang bernama pinisi Suatu ketika, dia berlayar melewati pesisir pantai Bira Dia melihat rentetan kapal di laut Kemudian dia menegur salah seorang nahkoda kapal tersebut Bahwa layar yang digunakannya masih perlu diperbaiki Sejak saat itu, orang Bira berpikir dan mendesain layar sedemikian rupa Dan akhirnya berbentuk layar pinisi yang seperti sekarang ini Atas teguran orang tersebut Maka orang-orang Bira memberi nama layar itu dengan nama pinisi Kapal pinisi adalah kapal istimewa Kapal ini dibuat oleh tangan-tangan ahli Tanpa menggunakan peralatan canggih dan modern Seluruh bagian kapalnya terbuat dari kayu dan dirangkai tanpa menggunakan paku Meskipun demikian, kapal ini telah membuktikan ketangguhannya Dalam mengarungi samudera dan menjelajah negara-negara dunia Banyak upacara atau ritual yang dilakukan dalam membuat kapal pinisi Mulai dari pencarian hari baik untuk memulai pembuatan Upacara atau ritual mengusir roh jahat Saat akan menebang kayu yang akan digunakan untuk membuat kapal pinisi Upacara atau ritual peletakan lunas dan pemasangan pengapit lunas Kemudian memasuki proses penggabungan dan pendempulan badan kapal Pada proses terakhir dilakukan peluncuran Namun sebelumnya juga diadakan upacara atau ritual selamatan Semua upacara atau ritual itu dilakukan semata-mata untuk mengharapkan keselamatan dan kesejahteraan Bagi pembuat, pemilik, dan penumpang kapal pinisi Peluncuran kapal pinisi dilakukan pada saat air laut pasang dan matahari sedang naik Ketika kapal sudah mengapung di laut Barulah tiang dan layar dipasang Kapal yang diluncurkan biasanya sudah siap dengan awaknya Ada pun kepala tukang bertindak sebagai pelaksana utama upacara Dan duduk di sebelah kiri Doa dan mantra pun diucapkannya Walaupun terbuat dari kayu Kapal ini mampu bertahan dari terjangan ombak besar di laut lepas Kapal pinisi Satu-satunya kapal kayu besar dari sejarah masa lampau Yang masih diproduksi hingga sekarang Kapal pinisi sendiri Umumnya memiliki dua tiang layar utama Dan tujuh buah layar Dua tiang layar pada pinisi Menyimpulkan dua kalimat syahadat Sedangkan ketujuh layarnya Melambangkan jumlah ayat dalam surat al-fatihah Ada beberapa jenis kapal pinisi Tetapi yang pada umumnya Pinisi ada dua jenis Satu, lambah atau lambu Merupakan pinisi modern Yang dilengkapi dengan motor diesel Dua, palari Merupakan bentuk awal pinisi Yang melengkung Dan ukurannya lebih kecil Dibandingkan dengan lamba Kapal pinisi Biasanya digunakan sebagai kapal pengangkut barang antar pulau Namun di era modern Seperti sekarang ini Pinisi sebagai kapal barang Berubah fungsi menjadi kapal pesiar mewah Pinisi dibuat dengan interior yang mewah Dan dilengkapi peralatan menyelam Dan peralatan permainan wisata bahari Kapal pinisi Kapal pinisi Kapal pinisi Juga dijadikan lambang salah satu gerakan WWF Yakni SO Sharp Gerakan ini Merupakan gerakan untuk penyelamatan dan pelestarian HIEU Membanggakan bukan? Berikut ini ide pokok setiap paragraf pada bacaan Kapal pinisi Kapal penjelajah dunia Paragraf pertama Kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan Paragraf kedua Pinisi diambil dari nama seseorang yang bernama Pinisi Paragraf ketiga Kapal pinisi adalah kapal istimewa Paragraf keempat Upacara atau ritual yang dilakukan dalam membuat kapal pinisi Paragraf kelima Peluncuran kapal pinisi dilakukan pada saat air laut pasang dan matahari sedang naik Paragraf keenam Walaupun terbuat dari kayu Kapal ini mampu bertahan dari terjangan ombak besar di laut lepas Paragraf tujuh Kapal pinisi memiliki dua tiang layar utama dan tujuh buah layar Paragraf kedelapan Kapal pinisi terdiri dari dua jenis Paragraf sembilan Kegunaan kapal pinisi Dan paragraf sepuluh Kapal pinisi dijadikan lambang salah satu gerakan WWF yakni SO Sharp Sahabat cerdas Pada pembelajaran sebelumnya Kita telah mengetahui pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia Sebagai negara maritim dan kepulauan Terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Sekarang Kita akan mempelajari tentang pengaruhnya terhadap Kehidupan budaya dan transportasi masyarakat Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan Yang tersebar dari Sabang sampai Merauke Mengakibatkan beragamnya budaya bangsa Indonesia Budaya antara suku bangsa satu dengan yang lain juga berbeda-beda Seperti bahasa Adat istiadat Tradisi Sistem kepercayaan dan sebagainya Berikut ini ciri keragaman budaya lokal Indonesia Meliputi Keragaman suku bangsa Keberagaman bahasa Keberagaman religi Dan keberagaman seni dan budaya Keberagaman budaya memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia Misalnya Keragaman bahasa daerah dapat memperkaya perpendaharaan istilah dalam bahasa Indonesia Keragaman budaya dapat dijadikan sebagai objek dan tujuan wisata Sehingga bisa menghasilkan devisa bagi bangsa Pemikiran yang timbul dari sumber daya di daerah-daerah Bisa menjadi acuan bagi pembangunan nasional Secara umum Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim Terhadap budaya masyarakat Indonesia antara lain Karena mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia Maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing Misalnya Musik pop dan jazz Lebih dikenal daripada musik karawitan Tontonan dan adegan dalam film yang kurang Bahkan tidak pantas Membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia Dikenalnya kebudayaan Indonesia Akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia Timbulnya beraneka ragam kebudayaan Dan adat akibat pengaruh luar Contohnya wayang di Jawa Yang terinspirasi dari cerita dari India Wilayah Indonesia yang luas Berupa kepulauan Dan disatukan oleh laut Sangat mempengaruhi kondisi transportasi yang ada Jalur strategis yang bisa digunakan Untuk menghubungkan pulau satu dengan pulau yang lain Adalah jalur laut dan jalur udara Ada pun jenis atau moda transportasi yang efektif Digunakan Adalah kapal laut dan pesawat terbang Sahabat cerdas Sekarang kita akan mengenal Bandara dan pelabuhan yang ada di Indonesia Berikut ini beberapa bandara yang ada di Indonesia Antara lain Bandara Kuala Namu di Medan Bandara Adi Sucipto di Yogyakarta Dan Bandara Juanda di Surabaya Dan berikut ini bandara yang ada di 34 provinsi di Indonesia Nama-nama pelabuhan yang ada di Indonesia Antara lain Pelabuhan Tanjung Priuk di Jakarta Pelabuhan Merak di Banten Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya Dan berikut ini nama-nama pelabuhan yang ada di 34 provinsi di Indonesia Sahabat cerdas Kemajuan dan perkembangan bidang transportasi antar pulau Akan makin memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Hal ini sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila Berikut ini merupakan kegiatan pengambilan keputusan bersama Yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Baik di sekolah, rumah, masyarakat, maupun bangsa dan negara Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 1, subtema 3, dan pembelajaran keempat Untuk menguji pemahamanmu Kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya Tetap semangat dan selamat belajar Terima kasih telah menonton!